Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang terjadinya Panas pada bidang datar berlapis tetapi yang tersusun secara paralel Jadi kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas terjadinya perpindahan panas Pada bidang datar berlapis yang terangkai secara seri Konduksi secara seri itu terjadi ketika beberapa lapis bidang datar Ditempelkan satu sama lain dengan luasan yang sama Luas permukaan semua medium sama Maka terjadilah perpindahan panasnya secara seri dari satu sisi ke sisi yang lain Tapi kalau ada diantara material yang memindahkan panas itu punya luasan yang tidak sama Yang satu lebih luas daripada yang lain Maka perpindahan kalor secara konduksi pada permukaan itu Dari satu sisi ke sisi yang lain bisa tidak hanya secara seri tapi juga bisa terjadi secara paralel Sebagai contoh ketika terjadi perpindahan panas melalui tembok pada dinding Karena kita tahu bahwa dinding tembok itu terdiri atas beberapa lapis Yang di dalamnya ada batu bata Di mana antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain itu Terisi material lainnya yaitu adalah adonan semen Berarti kalor berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain Tidak melalui medium yang sama pada penampang yang berbeda Ada sebagian kalor yang mengalir melalui batu bata Tapi ada yang mengalir melalui adonan semen Adonan pasir ya adonan luluan Oleh gantung perpindahan panas yang terjadi menjadi perpindahan panas secara paralel Maka secara umum Jadi perpindahan panas secara paralel Kita bisa anggap misalnya ada dua lapis Ini dua lapis Yang memindahkan kalor dari satu sisi ke sisi yang lain Dimana sisi yang satu bertemperatur T1 Sisi yang lain bertemperatur T2 Dalam hal ini kalor bisa mengalir melalui medium A atau medium B Jadi tidak mengalir dari atas ke bawah Tapi dari satu sisi kiri ke kanan Atau kanan ke kiri Sehingga kalor bisa mengalir melalui medium yang satu atau mengalir medium yang lainnya Oleh karenanya Laju perpindahan kalor Dari satu sisi Dalam hal ini ketika T1 dinyatakan atau diasumsikan punya temperatur yang lebih tinggi Dan T2 punya temperatur yang lebih rendah Maka kalor yang mengalir dari sisi yang satu dengan temperatur T1 dan T2 Itu adalah kalor yang mengalir melalui medium 1 Ditambah dengan kalor yang mengalir melalui medium 2 Jadi kalor yang mengalir medium 1 G A Dan kalor yang mengalir pada G B itu Kalau digabungkan akan menjadi Seluruh kalor Yang mengalir dari satu sisi ke sisi yang lain Jadi dalam hal ini diasumsikan T1 lebih tinggi daripada T2 Oleh karena itu akan dapat dirumuskan menggunakan hukum forir untuk masing-masing medium Melalui medium A Maka akan sama dengan K kali A per delta X kali delta T nya Min K A K kali A per delta X kali delta T antara kedua sisi Dalam ini adalah T2 yang dituju Dikurangi T1 Demikan pula melalui medium B akan sama dengan KB Kali A B per delta X B dikali T2 min T1 Karena kita bisa faktorkan Bisa keluarkan karena T1 dan T2 sama untuk keduanya Dan kalau kita kalikan min ke delta T nya Maka akan menjadi T1 dikurangi T2 Oleh karena itu KT nya Kalor totalnya akan sama dengan Dalam kurung K A dikali A A per delta X A Kita faktorkan dari persamaan sebelumnya Ditambah KB per A B per delta X B Yang berarti Yang berarti bahwa K total itu akan sama dengan Kita bisa balik Menjadi seper delta X A per K A kali A A Ditambah seper delta X A kali Derta X B kali Dibagi A K B dikali A B dikali A B dikali delta T nya Nah kita tahu bahwa Nah kita tahu bahwa delta X dibagi K kali A adalah R Oleh karena itu K totalnya akan sama dengan seper R A ditambah seper R B Yang berarti bahwa T1 dikurangi T2 itu dibagi dengan Kalau kita balik menjadi seper dari seper R A ditambah seper R B Yang berarti Seper dari seper R A ditambah seper R B itu Tidak lain adalah R total Karena kita tahu dalam persamaan umum bahwa laju perbedaan kalor itu Bergantung kepada driving force Yaitu perbedaan temperatur Dan bergantung pula kepada resistansi termalnya Dengan melihat adanya gabungan antara R A dan R B Karena kalor yang mengalir melalui keduanya Maka kita bisa nyatakan bahwa Laju perbedaan kalor itu menjadi sama dengan delta T dibagi dengan R Dimana R totalnya ini adalah R paralel yang bernilai sama dengan 1 per seper R A ditambah seper R B Jadi R total disini adalah 1 per seper R A ditambah seper R B Atau boleh saja dituliskan bahwa seper R total Sama dengan seper R A ditambah seper R B Jadi sama dengan rumus rangkaian paralel pada resistor Untuk paralel itu berarti Seper R totalnya sama dengan seper R A ditambah seper R B Bagaimana kalau misalnya Lapisannya itu terdiri atas beberapa lapis Yang merupakan gabungan antara seri dan paralel Antara yang warna kuning Yaitu medium 3 dan medium 2 yang warna merah Ini terangkainya secara paralel Lalu terseri dengan medium 1 Maka untuk mencari laju perpindahan kalor Dari satu sisi ke sisi yang lain Yang kalau kemudian ada lapisan keempat yang terangkai secara seri kembali di sisi kanannya Maka kita bisa asumsikan bahwa setiap medium itu punya resistansi termal Sehingga kalau kita gambarkan Medium 1 adalah R 1 Medium 3 adalah R 3 Medium 2 adalah R 2 Dan medium 4 adalah L 4 Dengan temperatur pada kedua ujungnya adalah T 1 per T 4 Sehingga lapisan paralel dan seri seperti pada gambar Bisa kita nyatakan dalam bentuk sebuah rangkaian Resistansi termal seri dan paralelnya Dengan demikian untuk mencari R totalnya Kita tinggal menggabungkan apakah harus diparalelkan dulu Atau diserikan dulu berdasarkan rangkaian yang ada Dalam hal ini untuk rangkaian lapisan Bidang datar yang terusun seperti gambar Bisa dicari dari memparalelkan terlebih dahulu antara R 3 dan R 2 Baru kemudian hasil paralel R 2 dan R 3 Diserikan dengan R 1 dan R 4 Berikutnya adalah contoh soal Tentang terjadinya rangkaian Paralel dan mungkin juga dikabungkan seri Dari suatu peristiwa konduksi Yang terjadi pada sebuah dinding Yang di dalamnya ada batu batah Yang dikelilingi oleh plaster Dan di sisi luar plaster ada foam Untuk menghambat terjadinya panas Dalam soal ini ditanyakan Berapa laju perpindahan kalornya The rate of heat transfer through the wall Laju perpindahan kalor melalui dinding Untuk itu kita harus gambarkan terlebih dahulu Dari contoh soal ini adalah bagaimana rangkaian resistansi thermal dari masing-masing medium Kalau kita gambarkan Kalau kita gambarkan Rangkaian dari rangkaian resistansi thermal dari masing-masing medium Yang akan menghantarkan kalor adalah Yang pertama untuk foam Untuk foam Maka dia kita misalkan punya resistansi R1 Kemudian untuk sisi kiri Dari plaster Dengan batas paling atas sampai paling bawah Untuk setiap satu setnya Resistansi thermalnya adalah R2 Sedangkan di bagian tengah Ada batu bata di tengah-tengah Kemudian ada plaster di bagian atas Dan di bagian bawah Cuma hanya separohnya Karena separoh lagi ikut bagian di atasnya Sehingga R3 nanti hanya separoh dari plaster yang ada di atas bata Demikian mulai dengan R5 Nah dalam hal ini antara R3 dan R5 nanti akan punya besar R yang sama Karena punya dimensi yang sama Kemudian di bagian luarnya Ada R6 Yang punya dimensi yang sama dengan R2 Karena itu nanti besarnya R2 dan R6 ini akan sama besar Yang kalau antara kedua sisi luar dan sisi dalamnya Yang tadi diketahui bertemperatur T1 dan T2 Maka dengan demikian kita bisa menggambarkan rangkaian seri dan paralelnya Dari medium penghantar kalor secara konduksi ini Dengan demikian kita bisa mencari R totalnya Yang untuk kemudian bisa dicari berapa laju perpindahan kalornya Tentunya berdasarkan rangkaian ini yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah Berapa R paralel R paralel antara R3, R4, dan R5 Tapi sebelumnya Sebelum kita mencari R paralelnya Kita bisa mencari masing-masing dulu Baru nanti kita gabungkan sesuai dengan rangkaiannya Untuk R1 kita cari berdasarkan dimensi panjang dan luasnya Maka diperoleh R1 form 4,6 derajat celcius per watt Dalam satuan derajat celcius per watt untuk resistansi termal Kemudian R2 dan R6 di sisi kiri dan sisi kanannya batu bata Karena punya dimensi yang sama Maka besar resistansi termalnya sama Itu dengan memasukkan panjang dan luasnya Serta K dari bahan plaster Diperoleh R2 dan R6 sebesar 0,36 Kemudian R3 dan R5 yang terletak di bagian atasnya bata tadi Separuh dari plaster tadi Punya R resistansi termal Dengan memasukkan panjang dan luasnya diperoleh 48,48 Jadi kalau Lnya itu sepanjang batu bata Sama dengan panjangnya bata Tapi untuk luasnya Luasnya atau tingginya Tidak sampai setebal seluruh plasternya Tapi hanya separohnya saja Dalam hal ini hanya 0,015 Dengan demikian Kita bisa mencari R batu batanya juga Dengan dimensi yang diketahui adalah Panjang dan luasnya Yang untuk batu bata punya Punya libar ya 0,16 Nah bukan libar 0,16 itu adalah L ya Jarak yang akan ditemukan oleh kalor Dari satu sisi ke sisi lainnya Atau panjang lintasan kalornya L disini Sedangkan A adalah luas penampang Dimana kalor itu merambat Dari satu sisi ke sisi yang lain Oleh karena itu Menelihat rangkaiannya tadi Tentunya yang harus kita Cari terlebih dahulu adalah R paralel antara R3, R4, sama R5 Sehingga dengan Memaralelkan R3, R4, R5 Diberulah R Tengah-tengahnya sebesar 1,03 Watt per derajat Celsius Yang berarti R middlenya Yang ini kadang-kadang seringkali Terlupakan bahwa Paralel itu masih seper R Jangan lupa untuk Mencari Rnya Untuk dijumlahkan Dengan yang lain Kadang-kadang kalau terlupakan Yang dipakai 1,03 Untuk diserikan dengan R lainnya Padahal itu masih seper R Sehingga harus dicari Rnya Dari seper R menjadi R Diberulilah Rnya sebesar 0,97 Karena itu R totalnya Gabungan seri antara R1 R foamnya tadi Kemudian R2 dan R6 yang sama Plaster di depan belakangnya Batu-batak Dan R di tengah-tengah R middle Yaitu gabungan paralel Antara R3, R4, R5 Diberulilah R totalnya Sebesar 6,29 derajat Celsius Per Watt Yang dengan tau R totalnya Yang dengan tau R totalnya Yang diketahui Maka kita bisa tentukan Laju perpindahan calornya Akan sama dengan Selisih temperatur Antara luar dalamnya Yaitu 210 Dibagi dengan R total Dibagi dengan R total Setiap 1 meternya Maka akan bernilai 120,8 Karena Per seperempatnya adalah 30,2 Maka untuk setiap meter perseginya Adalah 4 kalinya Dan untuk Ukuran dinding Yang sebesar 3 kali 5 Maka total Kalori yang Dialirkan Pada seluruh dinding Seluas 15 meter persegi Akan sama dengan 15 kali 120,8 Yang akan bernilai Sebesar 1.812,4 Watt Demikianlah Contoh bagaimana Menyelesaikan Terjadinya Konduksi Pada Medium berlapis Yang terdiri atas Bisa seri Ada paralel Atau gabungan seri Dan paralelnya Semoga Bisa Difahaminya Sebagai penutup Saya ingatkan Untuk senantiasa Terus berusaha Dan terus belajar Kalau ada kesulitan Jangan sekian-sekian Untuk bertanya Serta jangan lupa Untuk Subscribe Sekian Penjelasan Untuk Konduksi Berlapis Pada Bidang datar Secara paralel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berorahmatullahi Berorahmatullahi